Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Nibrakas Haiti. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang materi kuliah audio digital ya. Audio digital yaitu tentang penambahan instrument bass di dalam lagu menggunakan fruity loop 12. Di dalam penambahan instrument bass, disini nanti kita bisa membuat satu pattern baru untuk menampung track ataupun channel dari instrument bass yang kita gunakan. Sedangkan untuk instrument bassnya itu sendiri nanti bisa menggunakan instrument bass yang ada di dalam generator ya. Di dalam generator yaitu sim-sim bass, ada banyak sekali disitu. Atau bisa juga dengan menggunakan sitrus ya, sitrus bass. Jadi di dalam sitrus ataupun generator yang di dalam sitrus ataupun sim-sim di bagian generator untuk menampung instrumentnya, disitu nanti ada banyak sekali jenis bass yang bisa digunakan dan Anda bisa memilih salah satunya. Nah pada kesempatan kali ini nanti saya tidak menggunakan lagu Indonesia Raya pada penambahan bassnya, tapi menggunakan melodi yang sudah saya susun dari ide-ide yang saya dapatkan dari channel Cakibit ya. Dan disitu bisa digunakan untuk memberikan atau menambahkan pada kita semua wawasan tentang instrument bass dan penyusunan melodi yang cukup simpel tapi bagus. Bisa digunakan di dalam musik pengiring ataupun yang lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan di periklanan ataupun profil video ataupun yang lain. Baik langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat pembahasan. Pembahasan. Baik setelah kita buka perutilob, maka di dalam perutilob seperti yang sudah pernah Anda lihat sebelumnya, disini ada tampilan tandatnya yaitu yang pertama ada channel rack, kemudian ada playlist ya. Playlist disini sudah kita coba kemarin ya. Secara default, ini ada 4 instrumen. Ini sudah saya pakai semua. Ya, saya hapus saja. Ya, sampler. Tidak ada satupun pattern saya ganti. Namanya langsung menjadi Melody. Ya, ya. Nah, contohnya disini seperti nanti saya contohkan seperti ini. Nah, nanti buat lagi. Yang pakai ini sih tidak apa-apa ya. Nah, ini saya contohkan untuk hasilnya. Jadi, di dalam melodinya itu nanti suaranya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Susunan melodinya sederhana sebenarnya. Nah, jadi menggunakan nada dasar C. Kemudian unsurnya disini ada nada Duh. Kemudian nada Crash ya. Nada Crash-nya. Kemudian nada... Rain ya. Nah, nada Crash juga ya disini ya. Nah, dua ini. Kalau misalkan saja mau dibuat lebih berbeda lagi, ya bisa ditempatkan di nada-nada yang diinginkan. Ya, misalkan disini bisa. Ya, disini bisa. Nah, nanti suaranya antaranya beda. Ya. Nah, ini di dalam perataannya. Jadi, ini menyusun sendiri saja. Nah, seperti yang di... Sudah saya sampaikan di depan ya. Nah, kemudian dari instrument tersebut, menggunakan nada dasar C ya. Unsurnya ada Crash. Dua nada Crash ya. Kemudian disini nada Re. Ya. Nah, ini nanti kita sesuaikan saja. Ya, kita sesuaikan saja. Nah, kalau sudah kita susun, kemudian yang berikutnya kita buat chord-nya ya. Chord-nya itu seperti ini. Riturnya ya. Riturnya seperti ini. Ya, karena menggunakan nada dasar C. Disini acuannya untuk rhythm itu, bahkan ada dasar C juga ya. C5. C5. Ya. Nah, ini kita ganti ke... Mayor. Ya. E minor. Nah, minor unsur adanya bisa dilihat ada Du. Kemudian Crash ya. Sama Sol. Ya, ini. Kemudian dibuat panjang. Satu verse ya. Kalau sudah kita coba. Oh, enggak ada suaranya. Sorry, sorry, sorry. Belum jangkitkan ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau mau dibuat double ya, enggak apa-apa. Ya. Langsung aja minor. Ini mayor ya. Misalkan yang mau diganti ke mayor, ya. Ini kita ganti dulu ke mayor. Dan click. Nah, nanti unsur adanya beda. Ya. Minor, mayor, minor. Ya. Mayor lagi. Minor lagi, mayor lagi. Ya. Sama-sama C. Ya. Sama-sama C. Ini diberi jeda satu ketuk juga enggak ada masalah, ya. Setengah ketuk juga enggak apa-apa, ya. Itu nanti hanya memberikan jeda suara, ya. Panjang-panjang pendek suaranya, ya. Panjang pendek suara instrumennya, ya. Ini. Nah, sekarang kita coba. Oke. Itu untuk suaranya, ya. Kemudian kita coba gabungannya, ya. Nah, kita coba gabungannya. Berarti untuk pattern-nya ini di non-aktifkan. Tampil dalam model song, ya. Kemudian kita susun di sini, ya. Nah, kita susun di playlist, ya. Nah, ini ya. Dua dulu. Kalau sudah, kita mainkan. Oke. Oke, ya. Nah, nanti yang pertama, melodinya di sini saya menggunakan instrumen trim bell, ya. Trim bell di sini ada di dalam simpsons, ya, sitrus, ya, sitrus. Di dalam sitrus, kemudian bell, saya pakai trim bell, ya. Nah, ini. Ya, instrumennya. Ya, instrumennya. Suaranya seperti yang bisa Anda lihat, ada dengarkan, ya. Seperti yang bisa Anda dengarkan di sini. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini untuk suaranya. Trim bell. Kemudian, untuk yang kedua, ini untuk ritm-nya, itu saya pakai piano. Realistik piano, ya. Nah, ini. Di dalam petra 2, tempat pianonya, suaranya bisa dengar seperti yang tadi, ya. Nah, ini untuk realistik piano, ya. Kemudian, jika digabung, seperti yang tadi sudah Anda dengarkan, akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, itu untuk melodi dan ritm-nya, ya. Melodi-nya sederhana, Anda bisa coba buat sendiri, sesuai dengan kreasi-nya, ya. Jadi, di sini susunan adanya seperti ini, dengan jaraan adanya seperti ini, ya. Jadi, ini maksudnya ditumpang tindih itu berarti sebelum ini berakhir suaranya, ini sudah muncul, ya. Betul. Benar-benar ini juga gak ada masalah, ya. Nah, ini juga bisa, ya. Tidak ditumpang tindih, ya. Setengah ketuk, setengah ketuk, ya. Nah, ini diberikan seperti ini, supaya suaranya lebih panjang, ya. Ini buat gini juga gak apa-apa, sebenarnya. Panjang. Kali lagi, kalau mau dibuat berbeda, bisa Anda buat seperti ini, ya. Mengacu pada nada top C minor, ya. Itu, C minor kan unsurnya, tadi ketika kita ganti ke minor, ini unsurnya adalah nada. Nah, ya. Kalau C mayor, itu unsur nadanya adalah, ini, ya. Nah, ini bisa pakai di lingkungan ininya, ya. Nah, ini juga bisa, ya. Nah, ini kalau kita menggunakan itu, nanti hasilnya juga akan berbeda suaranya, ya. Nah, silakan aja, ya. Rekreasikan dirilah, ya. Nada-nade-nade-nya. Nah, kalau sudah kita buat, sekarang tinggal kita tambahkan instrument bass, ya. Nah, instrument bass, di sini nanti kita tinggal... Menambahkan, ya. Di sini saya menggunakan sub bass. Sub bass itu ada di dalam. Ini ya, bass. Kemudian sub bass, ya. Nah, bisa terus juga, ya, bass. Ada sub bass, ya. Pakai sub bass yang, sub bass 2, ya. Sub bass juga bisa, sub bass 2 bisa. Atau kalau Anda temukan bass yang kecok, jika Anda gunakan aja, ya. Nah, sub bass di sini nanti punya suara seperti ini. Ini cukup kenal, ya. Jadi untuk dubstep, ini cocok, ya. Nah, itu. Ini untuk pengaturannya, ya. Nah, kemudian nanti di dalam masing-masingnya, ini punya perbedaan, ya. Ini C5, C6, C7, ya. Nah. Pengaturannya nanti di sini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, bagaimana suaranya, ya. Nah, ini akan mempunyai bentuk yang berbeda. Tinggi, ya. Nanti akan berubah, ya. Ya. Nah. Ini yang rata. Ya. Tinggal diatur aja, ya. Ya. Jadi lebih tipis, ya. Kurang-kurangnya ini diturunkan, ya. Nah, itu untuk pengaturannya di sini, ya. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah, kita susun dengan menggunakan nada. Nah, ada dasarnya, ya. Nada dasarnya di situ apa? Ini bas. Yanoroll. Ya. Saya hapus di sini. Jadi cukup sederhana, bahwa sebenarnya, ya. Jadi kita bisa menggunakan nada dasar untuk pengaturannya. Sebelum kita atur, di sini nanti kita bisa tampilkan dulu ini, ya. Jadi ini untuk menuntut di dalam yanoroll, nadanya, ya. C, D, E, F, G, A, B. Ya. C. Nah, untuk menampilkan labelnya atau keterangannya di sini, ini nanti kita bisa gunakan panahnya, ya. Panahnya, kemudian kita pilih... View, ya. Kemudian keyboard style, oke. Key label, ya. Key label, kemudian pilih all node. Jadi tidak hanya root node-nya saja. Kalau root node ini berarti nada do-nya saja, ya. Nah, di sini kita bisa gunakan di dalam view, kemudian isi label, ya. Eh, key label. Pilih all node, ya. Nah, ini sudah muncul, ya. Nah, kalau bagi penyuka musik, ya. Penyuka musik yang tidak bisa bermain musik di sini, nanti untuk bass cukup simple, ya. Jadi tidak perlu khawatir di dalam menyusun bass, karena penyusun bass ini cukup simple, ya. Di dalam pengaturan, ya, di sini kita bisa menggunakan nada-nada tunggal seperti ini, ya. Aduh, ini, ya. Ini kalau kita sudah paham dengan tentang pengaturan unsur nada di dalam suatu chord, ya. Tapi kalau belum, kita bisa gunakan ini acuannya, ya. Chord. Ya. Misalkan minor, ya. Tinggal kita pilih minor saja, ya. Atau minor 7, misalkan, ya. Tidak apa-apa. Atau yang lain, misalkan, ya. Minor 9, ya. Nah, silakan aja, ya. Nah, di sini saya menggunakan minor, kemudian saya klik di C. Nah, unsur nadanya di sini bisa Anda lihat, ya. Ini ada Do, kemudian Cres, ya. Kemudian Sol, ya. Do, V, Mi. Nah, Mi-nya di atasnya, ya. Ini berarti setengah nada jaraknya. Setengah nada dari nada, nada Mi, ya. Gitu, ya. Kemudian ini jaraknya. Satu, dua, ya. Ini. Tengah, tengah, satu. Ya. Nah, itu di dalam pengaturan, ya. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan minor. Ya, berarti unsur nadanya ini. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu unsur nadanya, ini dihapus saja, gak apa-apa. Kalau kita tiga unsur di sini. Pakai rada tunggal. Do. Nah, pastinya Do. Kalau diberi Do semua gimana? Gak ada masalah sebenarnya. Karena di dalam melodi ini sebenarnya unsur nadanya juga C semua, ya. Cuma kan gak ada variasi suara di sebuah, ya. Jadi bisa saja diberikan Do semua. Kalau pengen, gampang, ya. Karena lagunya ini sederhana, ya. Nah, lagunya ini sederhana. Jadi misalkan kita pakai Do semua, jadi gak ada masalah sebenarnya. Nah, lagunya salah, 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 salah. Nah, pattern. Ya. Ini Do lagi. Ya, C. Do lagi. Do lagi. Gak ada masalahnya. Nah. Kalau sudah di dalam playlist tinggal kita susun track ketiga untuk bass. Nah. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita lihat hasilnya. Nada suara sudah muncul. Ya. Nada suara sudah muncul. Nah, ini ya. Itu kalau mau disusun dengan nada, karena kuncur nadanya itu. Nah, kalau kunci kalau kotnya bukan Do, gimana? Kalau kotnya bukan Do, juga gak ada masalah. Nah, nanti kita bisa disusun dengan nada suara, karena di dalam mulut-mulut sudah ada petunjuknya. Ya. Betul. Jadi, seandainya saja, seandainya saja, seandainya saja, seandainya bukan Do, maka disini nanti kita bisa... Eh, unsur nadanya bukan Do, unsur, kotnya bukan C, ya, kotnya bukan C. Nah, nanti disini kita bisa selesaikan. Misalkan, ya, ke-2, G. Ya, berarti kita bisa susun Do-nya disini. Unsur nada G disitu apa saja, ya. Untuk not-nya, ya. Nah, ini. Jadi, kita ganti ke kot mayor, misalkan. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja, ya. G mayor, ya. Berarti G saja, itu tinggal diklik disini. Ya. Nah, ini unsur nada G. Berarti kita bisa berikan best, ya. Paling aman di Do, ini atau ini. Ya. Ini, kok Do. Kalau berikutnya, berarti Do, Re, Mi, Fa, Sol, ya. Sol, La, Si. Dur, Re, ya. Ini, G, ya. Nah, ini untuk kot G, ya. Kalau kot D, ya, D, misalkan. Ini tinggal diklik saja disini. Pakai mayor atau minor, silakan, ya. D, nah. Nah, itu kalau kita ingin menyusun nada. Nah, kalau sudah, tinggal kita sesuaikan saja. Ya. Kalau seperti ini, apakah bisa? Kita coba saja, ya. Kot C dikasih nada D, ya, gak mau, ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini di dalam pengaturannya. Tapi kalau selama itu masih rentangnya, ya, kemungkinan. Nah, bass itu lebih bass sebenarnya, ya. Yang gak bebas, tapi ada, ada, untuk penggunaan nadanya itu lebih simpel, ya. Karena hanya unsur, unsur, unsur utama dari instrumen bass, karena ada empat senar, ya. Nah, empat senar itu bisa digunakan sesuai dengan yang diinginkan, ya. Nadanya gimana, ya, gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya, ya. Nah, kalau misalkan kita acuannya adalah kot di dalam... Apa namanya? Lagu, ya. Misalkan, Indonesia Raya. Nah, ini, ya. Nanti kita tinggal sesuaikan saja posisi barsnya itu dengan ini, ya. C. Berarti ini pertama C, ya. C lagi. G. Sama seperti menyusul hitam. Tapi pakainya nada tunggal, ya. Ya, pakainya nada tunggal. Gitu. Nah, itu contoh kasus ini. Di sini kita bisa menyusun, ya. Sesuai urutannya aja. Klik pada melodi, kita lihat piano roll, unsur nada ini apa, crash yang kedua, sama crash yang ketiga. Berarti kita pasang di crash yang ketiga bisa, bisa. Di crash yang kedua bisa, bisa. Ya. Nah, itu di dalam kantorannya. Jadi, tinggal kita tentukan aja di sini, ya. Di piano rollnya, ini tinggal diatur. Mana yang ingin ditentukan, ya, di situ. Nah, ini, ya. Untuk bass, nah, kalau misalkan belum, ya, ini tinggal diklik aja bassnya. Ya. Di sini dipastikan bass, ya. Nah, sub bass 2. Ya. Itu. Nah, kalau sudah kita susun di nada crash yang kedua, ya. Crash yang kedua, ya, crash yang kedua di sini, misalkan. Atau di sini juga bisa, ya. Nah. Itu. Kemudian ini ada mi, karena di sini unsurnya adalah unsur mayor, ya. Mayor yang ada apa? Itu ada, ya. Ini, ya, du. Kemudian ini minor, pakaiannya yang ini, misalkan. Nggak apa-apa, ya. Kemudian sol. Duremi, fasol, ya. Nah, di sini, misalkan. Ya. Nah, udah. Ya. Nah, ini tubas sudah tersusun. Ya. Nah, kalau dibuat panjang-panjang, gimana? Nggak apa-apa sebenarnya. Ini dibuat panjang, ini juga boleh. Nah. Ya. Bisa saja. Tuh. Nah, nanti di dalam playlist, secara otomatis sudah ada. Ya. Nah. Kalau mau dibuat satu-satu, ini kan kita susun aja. Nah, kalau sudah, kita coba dengar suara bass jadulia. Kemudian gabungannya, nanti tinggal di-klik. Model pattern-nya dilanggar, diganti model song, ya. Nah, di-klik aja, nih. Nah, itu ya. Kemudian, pada bagian yang ini, karena ini sama, ini mau saya variasi. Ya. Mau saya variasi. Nah, untuk variasi bisa menggunakan musur nada yang sama, ya. Pakai nada domi-sol aja, ya. Karena ini du, re, mi, fa, sol. Ya. Karena kot unsur nada-nya tiga itu du, mi, sol, ya. Itu yang mayor. Jadi, tinggal di-klik. Pendekkan. Ya. Kalau sol dulu gimana? Gak apa-apa. Ya. Silahkan aja. Mi. Mi. Du. Du. Nah, nih. Itu. Ya. Oh, kasih jeda. Ya, udah. Ini dimasukkan aja. Dimasukkan sumi. Dimasukkan sumi. Ya. Nah, nanti pada bus keempat, itu suaranya akan berbeda. Nah, begitu bisa. Atau mau dibalik dulu-dulu. Dulu-dulu. Kemudian ini, kemudian sol. Kemudian mi. Bisa saja. Ini dibuat setengah ketuk-setengah ketuk bisa. Ya. Nah, seperti itu bisa juga. Ya, tuh. Nah, seperti itu bisa juga. Sudah jack-up. Nah. Iyihai say dan jkauq. Ya. Nah. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ya. veents... Nah, ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, misalkan seperti itu bisa juga Kalau cuma gini Apakah bisa? Bisa, tidak apa-apa Satu saja Dua saja Tulip Jadi nanti kalau kita dengarkan dalam model pattern Itu suaranya seperti ini Sudah, dung-dung-dung-dung Nah, kalau di dalam model song Dan nanti tinggal kita sesuaikan saja Mana yang pasti Yang ini pasti variatif Sudah pas Nah, ya Seperti itu Kalau mau divariasi lagi Dibuat yang urut Seperti yang ada di atasnya Silahkan lanjut Ya 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 Nah ini untuk pekat aturan bass Nah ini kalau kita ingin menggunakan instrumen bass di dalam lagu Kalau lebih detailnya ya tinggal kita dengarkan di dalam model utang Terima kasih telah menonton Nah ini untuk pengaturan bass di dalam lagu yang ingin kita buat Jadi intinya dibuat panjang bisa, dibuat pedek bisa Sesuai dengan urutan nadanya paling aman pakai code Ya acuannya Paling aman, paling gampang untuk pakai code Jadi kita setting di code dulu Ya model code Mayor misalkan Kemudian kita klik di dalam nada 2 nya Itu unsur nadanya apa saja kita lihat Nah waduh misalkan Jadi kita main disini aja biar aman Ini mau diganti kesini juga gak ada masalah Ini disini Ini disini Itu bisa kan Ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Nah itu untuk pengaturan bass di dalam pretty loop Untuk sebuah lagu Kemudian disini juga ada satu lagi tambahan Tambahan instrument fry Fry ini sebenarnya bisa digantikan atau bisa dibuat dari bass 2 juga Fry ini saya ambil dari Bass juga di prime Untuk suara instrumentnya itu seperti ini Ini tinggal kita naikkan saja atau turunkan saja sudah Ya memberikan efek yang berbeda Nah kalau sudah di dalam fry ini nanti sama susunannya dengan yang ada di dalam Bass ya Nah karena sama susunannya ini mau saya copy Nah untuk meng-copy berarti tinggal di klik saja nih Select mode ya Select mode buat bukai Kemudian ctrl c Buka bass 2 fry ya Kemudian di paste disini Ya Ctrl V kita sudah masuk sendiri sesuai urutannya Jadi antara bass dengan bass 2 itu nanti sama Ya Nah ini ya Oke ini sudah sama Jadi suaranya untuk fry disini nanti bisa anda dengarkan dalam model pattern ya Sorry Masih di mute ya ini di mute Nah ini untuk memberikan kesan saja ya Kesan di dalam suatu lagu Oke kita ke model song Kita coba Terima kasih telah menonton Nah ini untuk mengatur bass Nah ini untuk mengatur bass Kita pakai cop sebagai acuan ya Itu bisa Kemudian tinggal kita rata sesuai dengan kebutuhan dari lagunya Ya Ini sudah jadi Ya Nah Misalkan cukup sama dengan mie saja Kemudian ini dibuat disini Misalkan bisa saja Ya Nanti dibuat disini Nanti dibuat sekarang sama harus dibuat juga Ya Nah Ya Nah ini sudah sama Dibuat playlist pun juga sudah sama Nah itu kalau kita ingin menambahkan instrument bass di dalam Sebuah lagu Sebuah lagu Ya Kalau mau ditambahkan instrument lain lagi Bisa gak bisa Gak bisa Gak ada masalah Kita buat lagi aja satu pattern Ya Nah misalkan disini untuk hi-hat ya Ya Icik-iciknya ya Kalau bahasa cowok ini icik-icik ya Kemudian kita tambahkan dari drum Hi-hat ya Harus tambah satu instrument ya Hi-hat di dalam satu pattern Kemudian kita isi untuk setiap setengah ketuk Ya Nah seperti ini Patternnya Ya Atau dari bass yang lain juga bisa mungkin terampat Nah ini perbedaannya disini Kalau kita berikan disini satu step Di dalam channel rack Di dalam piano roll Maka nanti jadinya adalah satu bass Ya Sehingga perlu kita klik berulang kali Untuk mengisi ya Mengisi dari hi-hat loop Ya Ya Seperti itu ya suaranya Nah ini untuk pengaturan di dalam Penggunaan Ya Penggunaan Bass ya Di dalam sebuah lagu Acuannya tetap menggunakan Cord Ya sama seperti Ritem Cuma menggunakan nada Tunggal tidak Banyak nada Ya Nah ini untuk Pembahasan tentang penambahan drum Demikian penyampaian materi yang Sudah saya Sampaikan di sesi kali ini Pada mata kuliah Dodigital Tentang penambahan Instrument bass di dalam lagu Semoga apa yang saya sampaikan Dapat Penambah pengetahuan Mudah dipahami Dan bisa jadi pengalaman kita semua Di dalam menambahkan instrument bass Dengan menggunakan Frutilub 12 Terima kasih telah bergabung pada Kuliah online pagi hari ini Mohon maaf atas segala Kesalahan dan kekurangan Selama penyampaian materi Sesi kali ini saya hari dulu Selamat pagi Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton